Intro Hak, angket itu kan sempat bergulir dan sangat panas dan menjadi pembicaraan nasional Panas Oh panas sekali Bagaimana kabar Bu Andi? Alhamdulillah, 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 kabar baik, alhamdulillah tentunya Ya Sebagai perempuan pertama yang jadi ketua DPRD di Sulsel sejak 1966 ya Apa dan bagaimana persen Ibu Andiina? Jadi memang betul sejak DPRD Provinsi Sulawesi Selatan itu telah ada tahun 1966 Dan sebelumnya itu ada 11 pemimpin tentunya sebagai ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Itu 11 pimpinan DPRD itu adalah semuanya politikus laki-laki Dan ya alhamdulillah ternyata Allah memberikan suatu waktu ternyata ada seorang perempuan yang nantinya Yang juga bisa memimpin lembaga politik itu yang pastinya saya akhirnya ditakdirkan menjadi ketua yang ke-12 Yang alhamdulillah itu hasil dari Pilek 2019-2024 Dan kemudian akhirnya bahasa bahwa saya mencatatkan satu sejarah untuk Sulawesi Selatan Yaitu tadi sejarah bahwa di kepemimpinan saya inilah alhamdulillah seorang perempuan Sulawesi Selatan Yang berasal dari Kabupaten Baru bisa memperlihatkan Jadi sejak memimpin DPRD Sulsel Ibu Andiina ini mencatat banyak rekor Selain perempuan pertama yang memimpin DPRD Sulsel Juga untuk kali pertamanya hubungan legislatif dan eksekutif di masa kepimpinan Ibu Andiina ini sangat harmonis Ya alhamdulillah tentunya saya sebagai pimpinan dalam hal ini sebagai ketua DPRD Provinsi Sulawesi Satang Tentu saya harus senantiasa menjaga hubungan baik dengan pemerintah provinsi Kami dan pemerintah provinsi itu adalah mitra Mitra yang pastinya kalau kita berdua memposisikan diri kita sesuai dengan kewenangan yang ada Ya kata orang harmonis tentu yang mendapatkan manfaat itu kan masyarakat Masyarakat Sulawesi Selatan Nah kenapa saya kemudian bisa menjaga hubungan itu menjadi hubungan yang harmonis Itu alhamdulillah kalau masyarakat yang memberikan penilaian dan pendapat seperti itu Ya kuncinya ya bagaimana saya sebagai ketua bisa menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah provinsi Ya khususnya dalam hal ini kepala daerah yaitu gubernur Sulawesi Satang Saya pernah mengalami bahwa sebelum masa saya masa kepemimpinan saya ya mungkin pemirsa disini tahu bahwa di periode sebelumnya yang saya juga ada di periode itu Ada hak angket yang kemudian bergulir di DPRD Provinsi Sulawesi Satang Ya tentunya hak angket ini kan pastinya lah ada imbas yang kemudian disitu ada hubungan yang sedikit lah mengganggu Karena saya juga kebetulan menjadi bagian daripada hak angket itu Jadi pansus angket itu terdiri dari 20 legislator Nah saya juga satu-satunya perempuan yang ada di pansus angket itu yang terdiri dari 20 orang yang mewakili semua fraksi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada saat itu Hak angket itu kan sempat bergulir dan sangat panas dan menjadi pembicaraan nasional Panas Aufana sekali